Hai hai oke jadi disini saya akan memberikan tips kepada kalian yang pengen mengganti RAM jadi ini barusan saya beli tadi dan RAM untuk laptop itu lebih kecil atau ya lebar dia jadi seperti ini RAM nya yang 8GB yang harganya sekitar 500ribuan dan untuk yang RAM PC dia itu lebih panjang jadi jauh panjangnya ya Jadi jangan sampai salah kalian saat pembelian RAM tersebut jadi ini langsung aja kita pasang aja dan kalau misalnya kalian pengen beli kalian harus tahu dulu tipe-tipe dari RAM yang kalian punya jadi kalau misalnya pengen tahu tipe RAM yang kalian miliki itu kita harus membongkar dulu bagian keyboardnya jadi di bawah keyboard di di bawah laptopnya juga kadang-kadang ada yang satu RAM dan ada yang dua RAM kalau misalnya ini punya saya itu ada dua RAM jadi atas dan bawah jadi langsung aja kita bongkar bagian bawah ini oke jadi ini sudah saya matikan laptopnya kemudian kita lanjut saja kita lepas bagian baterainya jadi baterainya itu harus kita lepas dulu karena takutnya berbahaya kalau misalnya masih nyambung di baterai takut konslet sesuatu di dalam laptopnya jadi harus dilepas lebih dahulu kemudian di bagian sini seharusnya itu ada segel jadi kayak plastik seperti ini atau stiker jadi harus dilepas lebih dahulu kalau misalnya sudah dilepas langsung aja kita buka menggunakan obeng ini obeng yang kecil ya seharusnya obeng khusus buat seperti ini tapi saya belum punya karena ya saya biasanya menggunakan otak-atik motor di langsung kita buka aja oke nah di bagian sini itu ada RAMnya ini ada satu dan di bagian sananya juga ada satu lagi jadi langsung aja kita buka dan untuk Lenovo ini Lenovo Tinky Pad itu di bagian sini bautnya kemana ini Aduh hilang ini bautnya jadi seharusnya di bagian sini itu ada bautnya mungkin tadi terjatuh atau gimana ya langsung aja soalnya udah ada angka bautnya nah di bagian sini kalau misalnya sudah kita menggunakan yang min ya nah ini yang bagian minnya tuh dicongkel bagian sininya jadi ada khusus buat ininya buat dicongkel biar lebih mudah saat pelepasan bagian keyboardnya kalau misalnya kalian pengen mengganti langsung bisa dari yang bawah tapi kalau misalnya kalau pengen ngeceknya terlebih dahulu yang bagian sini ya silahkan kalian di bagian sini juga ada RAM yang di bawah juga ada RAM jadi ada dua RAM ini kita lepas aja langsung biar kita coba lihat perbedaan RAMnya itu seperti apa dan untuk pengecekan tipe RAM yang yang kalian miliki itu di bagian sininya ya Coba kita lihat terlebih dahulu dan untuk RAM ini kalian simpen menggunakan tisu saja soalnya kalau misalnya tidak menggunakan tisu takutnya kena sesuatu jadi harus dihapus terlebih dahulu menggunakan penghapus bagian kuning-kuningnya kalau misalnya kita hidupkan tidak nyala di ini keyboardnya kita lepas dulu enggak papa oke ini sudah kita lepas dan kita dekatkan nah di bagian sininya itu ada tipenya nah ini DDR DDR3 kalau punya saya DDR3 yang 1,5 volt jadi setiap laptop itu berbeda-beda ada yang DDR4 ada DDR3L dan itu voltnya beda-beda yang kalian itu kalian cari itu tipenya DDR berapa jadi harus sama dengan laptop kalian kalau misalnya tidak sama ya nanti tidak bisa dipasang dipasang nanti bagian laptopnya kalian hitam jadi enggak bisa dihidupkan seringnya seperti itu jadi kalian kalau misalnya pengen membeli suatu RAM jadi harus tahu dulu tipe DDR nya berapa oke kita coba ambil RAM yang di bawah nah ini dia RAMnya nah ini untuk pelepasannya sangat gampang sekali jadi kita kita coba nah jadi kalau misalnya pengen melepasnya itu ditarik bagian sininya tarik kemudian bawahnya juga ditarik dia akan naik sendiri ya jadi semua laptop mungkin seperti ini tapi kayaknya enggak tahu sih untuk PC itu berbeda di RAM seperti ini oke jadi RAM nya ada dua tinggal kalian pengen menggantinya berapa RAM kalau yang ini itu 2 dan 2 yang bawah 2 giga dan atas 2 giga dan yang pengen saya ganti itu yang 8 giga yang ini nah ini DDR3 8 giga S O D I M Venom jadi ini mereknya Venom ya harganya sekitar 4 400 sampai 500 ribu untuk pemasangannya sebenarnya gratis kayak gini enggak ada penginstalan enggak ada langsung dipasang aja kayak pemasangan kartu biasa kalau misalnya kalau kita pasang dan dia hitam bagian laptopnya kalian langsung aja hapus bagian sininya menggunakan menghapus di caranya seperti itu langsung aja terserah kalian pengen yang di bagian sini atau yang di bawah bagian bawah keyboard kalau misalnya pengen simpel langsung di bagian sini juga langsung bisa oke jadi seperti itu aja langsung kita pasang dan langsung kita uji coba menggunakan yang 4 giga dengan menggunakan 8 giga karena ini pasangannya 2 giga 2 giga dan ini 8 giga plus 2 giga dari yang pertama jadi kalau misalnya kalian pengen yang 16 giga ya tinggal kalian ganti dua-duanya ya 1 juta ada oke langsung nanti kita coba performanya yang 4 giga dengan yang 10 giga oke ini kita pasang terlebih dahulu ini mereknya Venom terserah kalian sih sesuka kalian kalau misalnya mereknya beda-beda juga enggak apa-apa yang penting kalau misalnya pengen dipasang ke laptop kalian itu jangan berbeda mereknya sebenarnya enggak apa-apa sih mereknya beda tapi ya gimana ya kadang serinya itu sama tapi ya ada laptopnya nggak support atau gimana tuh soek nggak apa-apa oke jadi kita pengen pilih yang mana terserah loyang ini kan hijau ya kita pilih yang biru aja oke jadi seperti ini kita pasang lagi pasangnya nanti aja yang bagian sini terlebih ada dulu jadi ini ada cuakanya jadi harus jangan salah atau di bagian sini juga sebenarnya ada ya Nah di bagian sininya ada cuakanya harus sama dimasukkan kalau misalnya kebalik nggak bakal bisa masuk jadi ditekan seperti ini seperti ini kemudian dibawain di bagian sininya itu harus masuk ya oke jadi seperti ini kemudian bagian keyboardnya ini kita pasang lagi nanti akan saya coba performanya yang 10gb dengan yang kalau 4gb yang bawaan itu tadi ya oke di sini akan saya coba hidupkan oke di sini dia langsung nyala ya tinggi pad kalau misalnya sedang bermasalah atau ramnya tidak cocok dia tidak akan muncul seperti ini atau Windows seperti ini tidak akan muncul jadi kalau misalnya bisa atau cocok dia akan nyala seperti ini dia bisa nyala jadi nanti kalau misalnya salah kalau bisa hubungin aja ke penjualnya suruh menggantinya lagi kalau misalnya boleh nggak boleh ya ya udah oke jadi ini akan saya coba performanya untuk 10gb oke sebelum kita lanjut ke pengetesannya jadi kita harus melakukan mengecekkan dulu jadi kita pencet yang CTRL kemudian shift dan ESC secara bersamaan 3 ini ya kemudian untuk tampilan yang pertama sebenarnya ini harusnya kosong harusnya kosong jadi kemudian langsung kita pencet yang kinerja kalau misalnya kalian masih bingung coba lakukan beberapa hal di bagian sininya file atau tahu apa saya agak lupa soalnya udah berapa lama dan di bagian sini kita harus dari kinerja tadi kemudian ke memory dan ini kita kita besarkan dan disini kita mengetahui beberapa RAM nah ini kita RAM yang sudah kita kan di tadi ya 8GB plus 2GB nya jadi 10GB ya kemudian yang terpakai ini cuma 2GB dan yang belum belum terpakai ini masih 7GB dan untuk kecepatannya ini 160hz jadi sesuai dari RAM kalian jadi ini punya saya itu kalau nggak ada disini kayaknya di bagian dalamnya itu ada jadi di tempelan sininya yang di dalam RAMnya itu kayaknya tadi ada selamat menikmati 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 selamat menikmati